Hai guys, welcome back to my channel, makasih udah balik lagi ke channel aku Kenalin nama ku Evie, aku pemilik dari channel Lazy Sister ini Oke, di video kali ini aku pengen ngebahas salah satu produk atau salah satu serum dari MS Glow Sebenernya produk ini sudah lama aku pake, tapi jujur aja aku pakenya itu on and off Kadang aku pake, kadang aku gak pake, kayak gitu Karena banyak banget kan produk skincare di tempat aku Cuman belakangan ini, aku jadi sering pake Serum ini, kenapa? Karena beberapa waktu yang lalu aku sempat diinfo-in sama temen aku Kalau serum dari MS Glow ini tuh bagus banget untuk mencerahkan kulit Dan mengurangi flek-flek hitam atau hiperpigmentasi di kulit Terus semenjak beberapa hari kemarin aku fokus pake serum dari MS Glow ini Dan memang apa yang disampaikan temen aku, dia juga seorang beauty influencer Dia bilang kalau MS Glow serum ini bisa memudarkan hiperpigmentasi atau flek hitam di wajah Itu bener banget dan prosesnya itu terhitung cukup cepat Kenapa aku bilang cukup cepat? Karena biasanya serum lain itu butuh waktu sekitar 3-4 minggu Atau kadang lebih dari sebulan Tapi serum MS Glow yang ada white cell DNA ini cukup dalam waktu sekitar 7 atau 8 hari Itu hasilnya sudah kelihatan Ini aku ngomong sejujur-jujurnya Karena aku punya foto before afternya Kalian bisa lihat mungkin kalau secara sekilas ini gak kelihatan banget Tapi kalau misalnya kalian zoom, kalian perhatikan banget Terutama aku ya Kalau aku bisa memperhatikan wajah aku pake kaca sedeket mungkin Itu tuh kelihatan banget perbedaannya Sebelum aku pake serum white cell DNA dari MS Glow ini Dengan sesudah beberapa hari aku pake serum dari white cell DNA ini Kenapa dia bisa secepat itu mengurangi hiperpigmentasi di wajah Dan kenapa dia bisa secepat itu mencerahkan kulit wajah Kalian gak perlu cemas ya Di dalamnya ini tidak ada bahan-bahan yang membahayakan Biasanya tuh beberapa orang kalau pengen kulitnya cerah dengan cepat Atau pengen mengurangi hiperpigmentasi di wajah dengan cepat Biasanya akan pake produk-produk yang di luaran yang gak ada nomor BPOMnya Yang gak lulus uji BPOM Memang krim atau produk-produk seperti itu cepat mencerahkan kulit Cepat juga mengurangi hiperpigmentasi Tapi di dalamnya tuh ada hidroquinone and mercury Kita gak bisa menapik ya Kalau memang hidroquinone and mercury itu cepat banget mencerahkan kulit wajah Dan cepat banget bikin kulit wajah glowing Tapi kita juga sudah tau Kalau hidroquinone and mercury jika dikonsumsi dengan kadar yang tinggi Atau di luar pengawasan dokter Itu akan sangat berbahaya banget di kulit wajah Nah banyak orang gak tau Kalau white cell DNA ini adalah salah satu ingredients dari US Ini adalah ingredients yang hanya dimiliki oleh MS Glow White cell DNA ternyata efektivitasnya jauh lebih cepat daripada hidroquinone Namun produk-produk skincare yang mengandung white cell DNA Itu lebih aman daripada hidroquinone Tidak ada efek sampingnya sama sekali Itu kenapa MS Glow mengeluarkan seris produk skincare Dengan kandungan white cell DNA Dan sekali lagi white cell DNA ini hanya dimiliki sejauh ini ya Setau aku hanya dimiliki oleh brand MS Glow Nah ini dia serum yang dari tadi aku bicarakan Yaitu MS Glow White Cell DNA Serum Saat produk ini pertama kali datang Dia datang dengan box seperti ini Di boxnya tertera jelas banget bagaimana cara penggunaan serum Apa saja ingredientsnya Ada nomor expired date-nya juga Dan yang paling penting dia sudah ada nomor BPOM Bahkan sudah ada sertifikat halal MUI-nya Saat dibuka serumnya ada di dalam sini Tuh ini adalah serumnya Ini aku keluarkan dulu serumnya Botol serumnya adalah airless pump Mungkin nggak kelihatan ya Dia itu kalau habis dia berkurangnya dari bawah Bukan berkurang dari atas Nah ini adalah tekstur dari produknya sendiri Agak berwarna kuning Tapi waktu di blend di wajah Dia sama sekali tidak meninggalkan warna Dan ini gampang banget menyerap ke kulit wajah kita Serumnya ini bisa dipake di pagi hari maupun malam hari Sebenarnya serum ini kalau misalnya aku pake Aku bisa pake langsung tanpa pake toner Atau kadang aku pake toner dulu baru pake serum ini Cuman di aku kulit aku ini kan kombinasi cenderung kekering Serum ini tuh sudah terasa banget bisa melembabkan kulit wajah Jadi kalau aku habis pake serum ini Biasanya nih jujur ya Aku skip pemakaian moisturizer Walaupun sebenarnya step yang paling bagus itu adalah Toner, serum baru di seal atau di lock dengan moisturizer Tapi aku pake serum ini sendiri Walaupun dia cepat menyerap Tapi dia tuh efek melembabkannya tuh dapet banget Efek melembabkan yang nyaman Bukan efek melembabkan yang bikin lengket di wajah Yang bikin kita kayak rasanya Aduh berminyak banget, grisi banget Bukan kayak gitu ya Dia cepat menyerap karena teksturnya tuh water based ya Dia tuh agak gel Tapi waktu di blend dia jadi kayak air Gampang banget menyerap ke kulit wajahnya Cuman jujur ya karena serum ini gak ada fragrance-nya Jadi aromanya itu agak sedikit chemical But it's okay ya Karena dia gak ada fragrance Jadinya serum ini bisa digunakan untuk hampir semua jenis kulit Termasuk kulit sensitif sekalipun Di dalam serum ini selain ada kandungan white cell DNA sebanyak 10% Yang efektifitasnya 7 kali lebih bagus daripada hidroquinone Namun sangat aman di kulit wajah Selain white cell DNA dia juga punya kandungan niacinamide 5% Niacinamide 5% bagus banget untuk mengurangi hiperpigmentasi di kulit wajah Jadi dia itu memudarkan flag hitam di kulit wajah Sekaligus juga bisa memperkuat skin barrier Selain itu di dalam serum ini juga ada kandungan nano white sebanyak 2% Untuk mencerahkan kulit wajah dan juga untuk sebagai antioksidan Dan dia ada medical suicide Sorry kalau misalnya pronuncenya salah Kalau aku gak salah ya medical suicide ini Kayak centellasi atika gitu Dia memberikan efek calming ke kulit wajah Jadi serum ini juga cocok buat acne prone skin Nah ingredients di dalam serum ini dilengkapi dengan teknologi nano enkapsulasi Jadi partikelnya itu lebih kecil So kandungannya atau active ingredients di dalam serum ini Dia bisa masuk ke dalam lapisan kulit kita perlahan-lahan Bahkan bisa sampai ke lapisan kulit paling dalam That's why serum ini dipakai sedikit aja Kalau buat aku sekitar 2-3 drop untuk wajah dan leher Itu sudah terasa lembabnya Dan lembabnya itu gak cepat hilang Karena teknologi nano enkapsulasi tersebut Dan juga ini karena ada white cell DNA-nya Sekali lagi aku kasih tau White cell DNA itu 6-7 kali lebih efektif dibandingkan hidroquinone Namun white cell DNA itu aman Jadi bisa dipakai oleh siapapun dan kapanpun Tidak perlu pengawasan dokter seperti hidroquinone Sebenarnya white cell DNA serum ini akan jauh lebih efektif lagi Bekerja di kulit wajahnya Kalau kita pairingin dengan white cell DNA night cream Yaitu cream atau moisturizer yang bisa dipakai di malam hari Tapi aku belum punya tuh white cell DNA night cream Mungkin soon aku akan beli Dan aku akan coba gabungkan White cell DNA MS Glow yang serum Dengan white cell DNA MS Glow yang night cream Mungkin hasilnya akan jauh lebih efektif lagi di kulit wajah Karena yang aku baca dari klaim MS Glow Memang serum sama night creamnya itu adalah perfect kombinasi Perfect combo banget Untuk bikin kulit wajah kita kelihatan lebih cerah Mengurangi hiperpigmentasi Dan juga bikin kulit wajah kita itu kelihatan glowing Sekaligus kenyal Hanya dalam waktu beberapa hari saja By the way serum white cell DNA dari MS Glow ini Formulated in US So teknologi di dalam skincare ini tuh bener-bener canggih Aku suka banget sama produk-produk skincare yang teknologinya canggih ya Yang active ingredientsnya juga lengkap Karena memang berarti skincare seperti itu Proses pembuatannya tuh gak abal-abal Gak asal-asal Yang penting jadi Dalam waktu dekat terus dipasarin Hanya untuk tujuannya keuntungan semata gitu ya Aku sangat suka dengan skincare yang diformulasikan dengan secara mateng Baik secara teknologi maupun ingredientsnya Jadi waktu dipakai di kulit wajah Itu bener-bener terasa banget efektivitas dari produk tersebut Jadi buat kalian yang kepo dengan serum ini Aku sangat merekomendasikan Silahkan coba Ini pakenya gak usah banyak-banyak Sekitar 2-3 drop aja udah cukup Dan kalian sudah akan melihat hasilnya Dalam waktu 7 kali atau 8 kali pemakaian aja Sudah kelihatan Memang gak terlalu signifikan banget Cuman ya kita bisa ngerasain lah ya Kalau ada perubahan di kulit wajah kita Oke jadi segitu dulu informasi aku tentang MS Glow White Cell DNA Serum Semoga bisa memberikan informasi yang berguna buat temen-temen semua Untuk detail produk seperti biasa aku akan cantumkan di description box Jadi jangan lupa untuk cek description boxnya Apapun yang aku sampaikan di video ini adalah opini aku Berdasarkan pemakaian aku terhadap produk yang aku sebutkan Cocok di aku belum tentu cocok di kalian Begitu juga sebaliknya Karena kita punya tipe kulit yang berbeda Kita punya masalah kulit yang berbeda Dan juga kita punya taste terhadap produk skincare yang berbeda And then last but not least Keep fashion, keep beauty and stay confident Salam lazy sister and go bless you all Bye bye Mbuk! Mbuk! Mbuk!